Intro Persiraja Banda Aceh menyatakan optimis dapat meraih poin penuh saat menjamu PSMS Medan meski laga tersebut digelar tanpa penonton. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Persiraja Akhir Ilyas dalam konferisi pers di Kiriat Hotel pada Jumat 25 Oktober 2024. Akhir menegaskan bahwa para pemainnya akan bekerja keras untuk mengamankan kemenangan di kandang. Ia sedikit menyayangkan keputusan laga tanpa penonton yang akan berlangsung di Stadion Haji Dimortala Lampineng Banda Aceh. Namun ia menekankan bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi semangat tim untuk meraih 3 poin. Ya pastinya motivasinya adalah kita bermain di home dan pertandingan terakhir home kita juga kita sedikit kehilangan poin, kehilangan 2 poin. Pertandingan terakhir kita di Dejan kita juga kita menargetkan menang tapi kita dapat 1 poin dan dari kehilangan poin itu kita ingin menuntaskan di pertandingan besok malam insya Allah. Ya setiap pertandingan kita menargetkan kemenangan pastinya tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin apapun hasilnya kita berjuang dulu semaksimal mungkin dan semoga aja hasilnya baik buat kita insya Allah kemenangan buat kita. Ya pastinya pemain harus bersemangat untuk menghadapi pertandingan besar seperti ini dan kita juga mohon dukungan dari seluruh masyarakat Aceh. Doa dan dukungan masyarakat Aceh akan menjadi motivasi besar buat pemain insya Allah. Akhir yakin bahwa seluruh tim sudah mempersiapkan diri dengan maksimal dan akan memberikan performa terbaik demi meraih kemenangan.